Iya oke guys, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di channel IQ Saham Salam cuan buat kita semua Oke guys, jadi di video kali ini Kita akan membahas kembali ya guys ya Mengenai potensi dividen final Yang akan dibagikan oleh saham di sektor batu bara gitu guys ya Jadi ada beberapa sektor batu bara Yang akan membagikan dividen ya Salah satunya itu adalah ITMG Tapi kita akan melihat dulu pergerakan harga Di beberapa saham batu bara ya guys ya Disini ada ABMM ABMM ini ditutup di Rp3290 Ini harganya belum kemana-mana ya guys ya Masih di level Rp3290 Untuk penutupan hari Kamis kemarin Tapi kalau misalkan kita lihat ya Secara jumlah lot yang ada di bid Ini lebih tinggi ya guys ya Daripada jumlah lot yang ada di over Jadi jika hari sini nanti terjadi Kenaikan transaksi pembelian Otomatis ABMM ini akan Merangkak naik kembali gitu guys ya Jadi akan melanjutkan kenaikannya Lalu disini ada Adro ya Adro Energy ini ditutup pelemah 1,31% Di level Rp3020 Meskipun kemarin sempat menyentuh Di level Rp3110 Tapi ini kembali melemah ya guys ya Di sesi 2-nya Dan ditutup di level Rp3020 Lalu ada ITMG ya guys ya ITMG ini ditutup Menguat ya Tipis 0,55% Di level Rp41.125 Dan untuk tanggal 10 besok Di hari Senin Itu menjadi tanggal dari Cumulative Debt Dividend Final ITMG gitu guys ya Jadi untuk teman-teman yang Trading Plannya untuk melakukan swing Itu bisa kita pantau ya guys ya Untuk hari Senin besok Apakah masih terjadi kenaikan Atau malah ada penurunan gitu Ketika banyak yang jualan Otomatis Harga ITMG ini Untuk cumulative date di hari besok Itu masih akan Akan menurun gitu guys ya Akan berbalik menurun Tapi ketika Masih naik Ya kita hold sebentar gitu guys ya Kita hold Sampai kenaikannya ini mentok ya Untuk Di hari cumulative date ITMG Tapi untuk teman-teman Yang memang mau Ambil dividend ITMG Ya saya rasa Tidak ada masalah ya guys ya Bisa kita siapkan cash Untuk Ketika ITMG ini Ini nanti di X date itu Mengalami ARB Bisa kita lakukan Averaging down ya guys ya Karena secara perusahaan ITMG ini masih sangat bagus Lalu ada bayan resources Nah bayan ini ditutup melemah 0,69% Ditutup di level 21.500 Jadi untuk bayan resources Dalam waktu dekat ini Akan melakukan RUPS ya guys ya Dan mungkin yang dibahas itu Adalah pembagian dividend final Di tahun 2023 Jadi kita masih menantikan Untuk hasil dari RUPS bayan resources Yang akan kita bahas hari ini Adalah saham ABM Investama ya guys ya Dengan kode ABMM Nah untuk ABM Investama ini Secara garis besarnya itu Adalah perusahaan holding multi sektor Tapi secara garis besar Untuk ABM ini adalah Kontraktor di tambang batu bara ya guys ya Dan jika kita melihat disini Juga secara sektor Sektoral ya Ini ada di sektor perindustrian Dan perusahaan holding multi sektor Jadi untuk ABM ini Mempunyai banyak sekali Anak perusahaan gitu guys Lalu untuk kapitalisasi pasarnya ini Ada di 9,6 triliun Dan pemegang sahamnya Ini ada PT. Tiara Marga Trakindo 53,5% Vale Verde PT. Limited 25,5% Dan masyarakat ini 20,9% ya Untuk porsi kepemilikan masyarakat ini Lumayan cukup besar ya guys ya Lalu untuk anak perusahaan Dari ABM Investama ini Lumayan cukup banyak Ini bergerak di berbagai macam sektor Ada yang bergerak di industri Pembangkit listrik energi terbarukan Ada juga yang Berada di sektor Pengembangan dan pertambangan Sumber daya batu bara Di pertambangan batu bara juga ada ya Lalu ada di sektor Perdagangan dan pengembangan industri Jasa pengelolaan pelabuhan Ya pertambangan batu bara Perdagangan dan konstruksi Transportasi laut Lalu ada jasa titipan pos Ya banyak sekali ini Sektor-sektor yang Digarap oleh Anak perusahaan dari ABM Investama Lalu ada juga nih Industri pembangkit listrik Energi termal ya Mungkin seperti PGAO gitu guys ya Dan untuk komposisi pendapatannya Ini sebesar 75,1% Dari kontraktor tambang Dan tambang batu bara Sebesar 6% ini Dari sewa mesin Pembangkit tenaga listrik Lalu ada jasa logistik Dan sewa kapal 11,3% Perdagangan bahan bakar 0,4% Fabrikasi 2,2% Dan divisi site service SSD Dan Republikasi itu 5,1% Lalu kita akan melihat Pergerakan dari Saham ABM Investama ya guys ya Untuk pergerakan harga Ini Dia berada di level 3.290 Ya terlihat Sudah naik ya guys ya Dari area low Di 2.638 Gitu guys ya Jadi Memang dari 27 Maret ini Terjadi penguatan ya guys ya Dan dia mampu Menembus di Triple MA-nya Kenaikannya ini Sekitar 26% mungkin ya Ya 26,78% ya Untuk kenaikan ABM ini Dalam waktu 10 hari gitu guys ya Jadi Memang secara Trend ini Masih berada di Phase down trend Tapi jika Misalkan ABM ini Masih bisa bertahan Ataupun Kembali naik Saya rasa Untuk trendnya ini Sedang dalam masa Perbaikan trend ya guys ya Nantinya Untuk MA-50-nya ini Akan naik kembali Dan crossing Di 2 MA lainnya Di MA-100 Dan MA-200 Jadi untuk ABM Investama ini Bisa kita lihat Untuk nanti di hari Senin Apakah akan terjadi penurunan Yang dia menembus Di 2 MA ini MA-200 Dan MA-100 Kalau misalkan Dia kembali turun Otomatis Trendnya ini Masih akan berada Di fase down trend Tapi jika ABM Investama ini Naik Ataupun masih bisa bertahan Di atas Triple MA-nya Otomatis Akan ada Perbaikan trend ya guys ya Dan reversal gitu Dari fase down trend Ke fase up trend Kembali Gitu Dan untuk Di tahun 2022 ABM ini Sempat naik All time high ya guys ya Ke level 4.900 Jadi kita berharap Untuk ABM Investama ini Di tahun 2023 Saat dia akan Membagikan dividen Akan terjadi Kenaikan lagi ya guys ya Karena ini Upset-nya sangat tinggi Lalu kita melihat Secara historis Ya untuk Pembagian dividen Ini terjadi Kenaikan yang lumayan Cukup signifikan ya Di pembagian Dividen final Di tahun 2022 Ya kenaikannya ini 108,33% Dalam kurun waktu Sekitar 3 bulan ya Dari 25 Maret Maret April May Sampai 18 Mei Itu sekitar 3 bulanan Terjadi Kenaikan 108,33% Dan ini menjadi Kabar baik ya guys ya Kita berharap Untuk ABM Investama ini Ketika kita Melakukan swing trading Di ABM Investama Menjelang Pembagian dividend final Harganya itu Bisa naik tinggi lagi ya guys ya Dan mungkin ke level Sekitar 4 ribuan Lalu ke All time hike Di 4.900 Gitu guys ya Itu harapan kita Ketika kita melakukan Swing trading Lalu kita akan melihat ya Perkembangan EPS Dari ABM Investama ini Nah untuk Perkembangan EPS Secara EPS Di tahun 2019 Ini sempat ada minus ya guys ya Di kuartal 1 Dan kuartal 4 Tapi secara overall ABM Investama ini Masih bisa membagikan Dividend di tahun 2019 Dengan EPS 38 Dia membagikan Dividend payout ratio 34,66% Gitu guys ya Sebesar 13,17 rupiah Persahamnya Lalu di tahun pandemi Ya dari kuartal 2 Ini sangat terdampak ya guys ya Untuk ABM Investama ini Sangat terdampak Terlihat dari EPSnya yang minus Gitu guys Jadi untuk Catatan di Tahun 2020 Memang secara overall EPSnya ini minus Sehingga ABM Investama ini Tidak bisa membagikan Dividend gitu guys Jadi absen ya Di tahun pandemi ini Absen membagikan Dividend dan itu Adalah hal yang wajar Menurut saya Karena Ya ketika EPSnya minus Berarti Secara Cashflow juga Sedang minus gitu guys ya Tapi Ini bisa diperbaiki Di tahun selanjutnya Di tahun 2021 ABM Investama ini Mengalami pertumbuhan Yang sangat pesat gitu guys Dari yang tadinya minus Ya EPS per kuartalnya ini Naik tinggi gitu guys ya Di kuartal 1 ini 137 Lalu di kuartal 2 nya 152 Kuartal 3 nya 201 Dan Kuartal 4 nya 276 Jadi secara kuartalan ini Peningkatannya lumayan cukup tinggi gitu Lalu untuk EPS tahunannya Di 767 Dan dia kembali Membagikan Dividend PO ratio Sebesar 34,81% Hanya naik beberapa Koma ya Hanya naik beberapa koma Dari persenan DPR nya gitu Jadi kita akan asumsikan Untuk Dividend PO ratio Di tahun 2022 ini Kita asumsikan DPR nya 35% ya Naik Naik dari 34,81% Kita bulatkan Ke 35% Lalu untuk EPS Tahun 2022 Ini juga terjadi Kenaikan yang Sangat tinggi gitu guys ya Kenaikannya sangat Signifikan Yang menandakan Bahwa ABM Investama ini Bisa tumbuh dari tahun ke tahun Dari kuartal per kuartal Dari tahun ke tahun Itu ada Pertumbuhan Dan EPS nya ini 1542 Kita akan hitung Dengan dividend PO ratio Sebesar 35% Dan Keluar angka 539,7 Per saham Gitu guys ya Dan angka ini Mungkin tidak akan terlalu jauh ya Jika memang ABM Investama ini Membagikan dividend PO ratio Sebesar 35% Jadi potensi dividendnya Akan dibagikan Untuk dividend final ABM Investama ini Adalah sebesar 539,7 rupiah Per saham Atau 53.900 Ya per lotnya Gitu Jadi ini adalah Angka yang menurut saya Cukup bagus ya guys ya Untuk dividend final ABM Investama Nah ketika dia Membagikan Dividend PO ratio Sebesar 35% Berarti masih ada Sekitar 65% Labak yang ditahan Gitu guys ya Nah 65% Labak yang ditahan ini Bisa digunakan oleh ABM Investama ini Untuk berekspansi Atau menambah Lini bisnis Gitu Dan ini akan menjadi Sangat bagus Untuk kedepannya Untuk ABM ini Mencatatkan Penghasilan Yang lebih tinggi Dan juga mencatatkan EPS yang lebih tinggi Dari tahun sebelumnya Gitu Dan untuk yieldnya ini Sebesar 16% Ya guys ya Jika dia membagikan 539,7 per saham Atau 53.900 per lotnya Dan untuk Secara historis Ini dari tahun 2018 ABM Investama ini Baru sekali ya Absen membagikan Dividend Yaitu di tahun 2020 Karena memang Di tahun pandemi Banyak perusahaan yang Bisa dibilang Menurun lah Tapi ya Bersyukur untuk ABM Investama ini Tidak sampai Kolaps gitu guys ya Masih bisa bertahan Bahkan Di tahun 2021 EPSnya ini Menaik Sangat tinggi Dan Di tahun 2022 Juga Bisa bertumbuh juga Yang menandakan bahwa ABM Investama ini Adalah perusahaan Yang sangat bagus Yang bisa bertumbuh Dan mencatatkan Laba yang Tinggi Dari tahun ke tahun Gitu guys ya Mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan tuliskan Di kolom komentar Dan jangan lupa Tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasi Agar kalian Tidak ketinggalan Info menarik lainnya Dari channel IQ Saham Oke guys Thank you for watching See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh